Intro Pasukan Pertahanan Israel atau IDF sudah menembus jantung Han Yunis di Gaza Selatan pada selasa 5 Desember 2023. Mereka mengepung wilayah tersebut karena diakini sebagai lokasi keberadaan beberapa pejabat tinggi Hamas. Salah satunya adalah Yahya Sinwar, pentolan militan Palestina itu. Dikutip dari Tribun News, Kepala Staff IDF Legend Heresy Halefi mengisyaratkan bahwa pasukannya telah mendekati persembunyian Yahya Sinwar. Namun, pihaknya belum mengetahui batas waktu pasti untuk menghabisi atau menangkapnya. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah sosok yang dianggap sebagai dalang serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Pria 61 tahun itu membangun sayap militer Hamas, yakni Brigade Al-Hassam. Yahya Sinwar juga dikenal sebagai tukang jagal Han Yunis. Hal itu lantaran dirinya pernah memburu mata-mata Israel dan orang-orang Palestina yang dicurigai bekerja sama. Seiring dengan kabar tersebut, IDF mengklaim sejumlah pejabat senior Hamas telah berhasil mereka taklukan. Dalam dua bulan perang, komandan batalion militan Palestina itu juga banyak yang terbunuh. Pertempuran sengit antara Israel dan militan Hamas masih terus terjadi di jalur Gaza. Serangan demi serangan kembali menghujani wilayah Gaza selesai jeda pertempuran berakhir pada Jumat 1 Desember 2023. Seiring dengan itu, pembicaraan soal pembebasan Sandra yang ditawan Hamas juga berakhir. Dikutip dari Tribun News, tak ada lagi negosiasi terkait pembebasan tawanan sampai perang benar-benar selesai. Artinya, Hamas mengisyaratkan bahwa tak akan ada lagi perundingan. Berakhirnya, perang yang dimaksud adalah salah satu pihak mengalami kekalahan bahkan hancur. Terkait Sandra yang masih ditawan, Komandan Brigadal Hassam Saleh Al-Arawri memberikan penjelasan pada Sabtu 2 Desember 2023. Ia menuturkan Hamas hanya akan menyisakan Sandra Israel yang merupakan seorang tentara maupun mantan pasukan IDF. Sebelumnya, Hamas telah mengumumkan bahwa mereka akan membebaskan tahanan asing. Bahkan, pembebasan Sandra warga negara asing itu dilakukan tanpa adanya kompensasi. Begitu pula dengan anak-anak dan wanita yang turut dibebaskan. Baru-baru ini, ramai beredar video detik-detik saat mobil ambulans di Gaza menjadi target serangan Israel. Sejumlah staff medis bahkan harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan warga sipil. Momen menegangkan itu terjadi di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah. Dikutip dari Tribun News, Teng-Teng Zionis itu menargetkan staff ambulans dan menyerbunya dengan tembakan peluru. Diketahui saat itu, staff ambulans sedang berupaya mengevakuasi jenazah keluarga Abu Safi di daerah Abu Holi, Barat Salah Aldin. Namun, tembakan-tembakan justru mengancam nyawa mereka. Suara ledakan terdengar tak jauh dari posisi ambulans itu berada. Hal itu membuat petugas ambulans bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Dalam video yang dibagikan akun X at Kutsen selasa 5 Desember 2023, sejumlah warga sipil juga tampak lari berhamburan. Mereka berusaha menyelamatkan diri dan menghindari tembakan dari tank Israel. Petugas ambulans itu juga terlihat mengajak warga sipil yang berlari itu untuk naik ke ambulans. Sejumlah pengguna media sosial Israel belakangan ini memulai sebuah tren yang kontroversial. Mereka mengolok-olok penderitaan warga Palestina di Gaza di tengah sengitnya perang antara Israel dan Hamas. Saat serangan Zionis semakin masif, banyak unggahan dari warga Israel yang muncul dan mencemooh rakyat Palestina. Dukti dari Middle East Monitor, Rabu 6 Desember 2023, para warga Israel itu mengolok-olok rakyat Palestina yang kesulitan air, listrik, bahan bakar, hingga makanan. Mereka memulai sebuah tren baru di media sosial dengan menggunakan sebuah lagu dari program komedi tahun 2005. Dalam beberapa unggahan, ada pula tentara Israel yang tampil di depan kamera dengan mengecat wajah mereka. Mereka juga menggunakan jilbab dan pakaian tradisional Palestina sambil mengejek penduduk Gaza. Tak hanya itu, beberapa influencer Israel juga ikut dalam tren ini. Dalam video yang beredar di media sosial, terdapat influencer yang menggunakan riasan seakan-akan menjadi wanita Gaza yang terluka. Ada pula tren tentara Israel yang mengikat dan menutup mata para tawanan Palestina. Bahkan mereka memaksa para sandera itu untuk ikut bernyanyi bersama mereka. Militer Israel membantah bahwa mereka menginstruksikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memindahkan pasokan medis mereka. Dalam sebuah pernyataan, WHO mengaku diberi waktu 24 jam untuk memindahkan persediaan medisnya yang ada di kudang Gaza Selatan. Hal itu, lataran Israel akan meningkatkan operasi daratnya. Dikutip dari Middle East Monitor, pemindahan pasokan medis itu dilakukan karena dikhawatirkan gudang tersebut tak dapat diakses. Sebelumnya, Kepala WHO Tedros Adhanom mengatakan Israel memerintahkan untuk mengosongkan gudang-gudang medis di jalur Gaza Selatan. Pasokan Zionis itu juga memperingatkan adanya krisis kemanusiaan yang akan datang. Tedros kemudian meminta Israel untuk menarik perintah tersebut. Seiring dengan hal itu, Kogen badan Kementerian Pertahanan Israel membantah pernyataan tersebut. Lewat cuitan X-nya pada selasa 5 Desember 2023, pihaknya mengaku tak pernah meminta WHO untuk mengevakuasi gudang-gudang itu. Kogen juga mengklaim telah menjelaskan hal itu secara tertulis kepada perwakilan PBB yang relevan. Hal ini terjadi setelah Kepala UNRWA memeringatkan bahwa serangan Israel itu dapat mendorong 1 juta pengungsi Palestina ke perbatasan Mesir. Pemerintah Joe Biden akan memperlakukan pembatasan visa ke Amerika Serikat. Pembatasan visa itu diperuntukkan bagi warga negara Israel. Hal itu disampaikan oleh Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dalam sebuah pernyataan pada selasa 5 Desember 2023. Diikutin dari Tribun News, pembatasan visa ini berlaku untuk warga Israel yang terbukti terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil di tepi barat. Selain itu, pembatasan tersebut juga berlaku untuk anggota keluarga orang-orang yang terlibat dalam peperangan itu. Sebelumnya, Gedung Putih telah berulang kali memberikan peringatan kepada Israel. Pihaknya meminta agar pasukan Zionis menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Blinken mengaku akan terus berupaya meminta Israel untuk melindungi warga sipil Palestina. Terlebih, serangan Israel meningkat 2 kali lipat selesai jeda pertempuran itu berakhir. Seperti diketahui, jeda pertempuran yang ada di Gaza berakhir pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui bahwa pihaknya telah menyerang tentara Lebanon. Serangan itu terjadi pada selasa 5 Desember 2023. Dapat akun X-nya, IDF mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan pertahanan diri saat mereka melawan Hisbublah. Dikutip dari Tribun News, ancaman itu diidentifikasi di area peluncuran dan titik pengamatan Hisbublah di dekat Al-Awadi. Menurut IDF, aktivis Hisbublah di Lebanon melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Mengetahui ada angkatan bersenjata Lebanon yang terluka, IDF mengaku bahwa mereka bukanlah sasaran serangan tersebut. IDF juga menyatakan penyesalan atas insiden itu. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Lebanon mengatakan bahwa ada satu tentara mereka yang tewas dan lainnya terluka. Saat ini, IDF sedang meninjau ulang insiden yang diakini sebagai kematian pertama dari anggota Angkatan Bersenjata Lebanon itu. Pedro Sanchez, Perdara Menteri Spanyol mengatakan akan melanjutkan langkah untuk mengakui negara Palestina. Hal itu tetap dilakukan meski pihaknya tak mendapat dukungan yang cukup dari Uni Eropa. Pemimpin Spanyol itu lantas melayangkan kritikan tajam pada pemimpin negara-negara Uni Eropa yang tidak mengambil langkah yang sama. Dikutip dari Tribun News, menurut Pedro, negara Palestina harus diakui terlebih dahulu. Hal ini untuk menyelenggarakan inisiatif konferensi perdamaian internasional yang dipimpin oleh Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Pedro Sanchez pada selasa 5 Desember 2023. Ia menyebut, lebih dari 130 negara telah mengakui Palestina. Namun, Amerika Serikat dan beberapa negara di Uni Eropa belum mau mengakui. Di sisi lain, menurut World Review, 139 dari 193 anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Ada 54 negara yang tak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Jepang, dan Kanada. Spanyol sendiri telah mengakui Palestina sebagai negara melalui resolusi parlemennya. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat Kabinet Perang pada selasa 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Hersey Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengkomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih, sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut pasukan Israel kembali melakukan penyerangan terhadap rumah sakit. Kini, tentara Zionis itu menyasar rumah sakit Kamal Adwan. Akibat serangan itu, ratusan orang dinyatakan tewas. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan ada 100 orang yang dinyatakan tewas. Diketahui, pasukan Zionis mengepung RS Kamal Adwan dari berbagai sisi. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Alborz, menuturkan, seusai serangan bertubi-tubi itu, warga sipil di RS Kamal Adwan mengalami ketakutan yang mencekam. Sementara dari hasil rekaman di RS Kamal Adwan, jenazah-jenazah telah terbungkus kain putih. Jasad-jasad itu berjajar di halaman kompleks rumah sakit tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Israel mengancam akan menembak siapapun yang mencoba pergi dari rumah sakit. Hal itu selaras dengan pengepungan yang terjadi di RS Al-Shifa dan RS Indonesia. Munir mengaku khawatir akan terjadi pembantaian lagi di rumah sakit. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!